Kali ini kita mau bikin Tahu isi ayam cincang Bahannya Tentu saja ayam cincang Ada 400 gram Kemudian ada 3 butir kuning telur 2 butir putih telur Nah putih telur yang satunya Ini nanti kita pakai Untuk ngulesin tahunya Kemudian kita akan Ada bawang goreng 1 sendok makan yang dihaluskan Ini bawang goreng beli jadi Kemudian ada tepung Tapioka 75 gram Ini ada garam Gula, kaldu bubuk ayam Dan marica Kemudian ada Irisan daun bawang Dan cincangan bawang merah dan bawang putih Untuk bumbu sausnya Kita pakai minyak wijen Saus tiram dan kecap asid Secukupnya Kita rebus tahunya Dengan bawang putih Garam dan kunyit Garam Tahunya direbus sampai warnanya jadi kuning Kayak gini Kurang lebih 20 menit Juga cukup Kemudian kita tiriskan Kita dinginkan Kalau mau digoreng boleh Atau langsung Didinginkan Nanti langsung diberi isian Ini untuk bawang merah dan bawang putihnya Kita cincang Kemudian kita tumis dulu Bawang putihnya kita pakai sekitar 2 sendok makan Bawang putih cincang Kita tumis dulu Bawang putihnya sampai harum Baru masuk bawang merahnya Kita cincang bawang putih Kemudian kita tumis Sampai agak kecoklatan Supaya wangi bawang putihnya Lebih harum dan matang Tidak bau langut Kalau bawang putihnya udah kecoklatan gini Kita baru masukkan bawang merahnya 4 sendok makan boleh Kita tumis Hingga bawang merahnya layu Dan harum Ini bawang merahnya udah layu ya Udah matang Kemudian kita sisihkan dulu Biar agak dingin Jangan panas-panas Dimasukkan ke adonan Telurnya kita cocok Kemudian kita campur Dengan ayam cincangnya Ambil kita beri bumbunya ya Bumbunya kita masukkan Ini garam 10 gram Kaldu bubuk 10 gram Gulanya 5 gram Kemudian merica Satu gram Kita aduk rata Kita tambahkan saus tiram Sekitar Satu sampai dua sendok teh Terserah Kecap asinnya Satu sendok Dan minyak wicen Satu sendok juga Tambahkan tepung papiokanya Ini 75 gram Kita aduk rata Kita aduk rata ya Kemudian tambahkan tumisan bawangnya Daun bawang Kita masukkan secukupnya Kira-kira sekitar setengah batangnya Nah jadi adonannya tinggal kita isi ke dalam tahunya Ini tahunya yang tadi udah direbus Udah dingin Yang ini tahu yang direbus aja Nggak digoreng lagi Kalau ini Digoreng lagi di airfryer Jadi nggak di minyak Tapi di airfryer Jadi makanya dia agak kering Terserah Kalau mau digoreng di minyak Juga nggak apa-apa Biasanya hasilnya lebih kopong ya Kalau digoreng Kalau ini lebih padat Tapi kan untuk mengurangi Supaya nggak Dua kali goreng Mengurangi penyerapan minyak Jadi kita cukup rebus aja Atau goreng di airfryer Dibelah gini Ini tahunya Supaya isiannya nggak copot Bisa kita olesin dengan putih telur Kemudian kita beri isian Tahunya kalau mau di Kerok isinya juga boleh Cuma Nanti sayang Kalau nggak dipakai Isinya kan Jadi Kita seperti ini aja Yang penting dipoles putih telur Supaya nggak copot Oke Seperti ini ya Kita lanjutkan Sampai habis Ini yang digoreng Digorengnya di airfryer ya Jadi dia cuma lebih kering Tapi lebih padat Nggak jadi kopong Kalau digoreng di minyak Biasanya jadi lebih kopong Kita olesin putih telurnya Lalu kalau udah selesai semua Langsung kita kukus Kemudian kita kukus Tahu isinya Sampai matang Ini adonan isinya Masih sisa sedikit Jadi kita pakai tahu Ini tahu goreng Tapi kecil-kecil ukurannya Bisa kita pakai juga Ini tahunya lebih kopong Tahunya lebih kopong Ke belah Tahu ya Isinya seperti ini Sama kita beri putih telur juga Kemudian kita isi Ini udah dikukus selama 20 menit Udah matang ya Kemudian kita angkat Kita dinginkan Kemudian kita kukus lagi Tahu isinya yang kopong tadi Yang kecil-kecil Sampai matang Kita kocok telur Untuk Telur Tanggung basur Kita goreng Tahunya Tuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih